musik 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 oke ketemu lagi sama gue Harum Smarvina nah sekarang gue lagi di cool and light sama om Darius halo om Darius nah jadi gini ya om Darius gue tuh kayak anak-anak jaman dulu ya mobil kaca bening itu keren banget ya om Darius jadi kayaknya lebih clean gitu loh cuma kok kayaknya kesini-sini gue panas banget ya gila jadi kayak jadi mobil ini tuh kaca filmnya eh gak ada kaca film ya om Darius itu panas banget tuh jadi kayaknya resikonya apa sih om Darius kalo misalnya gak pake kaca film nah kalo gak pake kaca film selain panas ya selain panas UV kan tembus nih jadi itu yang salah satu ngerusak kulit penuaan atau kulit kulit kita oh kulit kita kalo kita nyetir panas silau dan juga UV nya bisa ngerusak kulit yang ke mobil yang pasti dashboard kulit gampang pecah tuh apalagi mobil udah tua lagi om Darius ya resikonya kayak gitu jadi kulit interior mobil sama kulit kita tuh mirip oh gitu kan karena kaca film itu menahan UV jadi biar makin lebih awet lebih awet lah ya jadi ya semuanya di dalam itu lebih yang pasti lebih adem sih om Darius pasti lebih adem interior kita lebih ke jaga yang sebenernya panas gaknya masih oke yang paling jahat kan sebenernya UV nya kalo panas tapi UV nya ketahan kan kaca film itu 99% jadi walaupun panas tapi dia gak mungkin cepet lengket gitu loh itu bedanya tapi mungkin gak sih tetap bening tapi kayak kaca film itu ada gak sih kaca film kayak bening gitu? ada bener-bener kita ada masukin yang Singapore Edition yang kayak dipake di mobil Gading oke oh Gading Martin itu gue udah kemarin sih yang di Starlet jadi itu bener-bener yang bisa dibilang di atas 10% lebih kecil dari 10% karena itu spek Singapore jadi gak os boleh tapi boleh pake kaca film anti panas sama UV tapi gak boleh ada warna karena biar kamera atau regulasi lah jadi beruntung loh kalian-kalian yang di Indonesia jadi kita mau pake 80% juga bodo amat iya boleh 90% juga boleh kalo salah cuma gak bisa liat tuh mata gue udah mulai agak gak bagus nih makin kesini agak susah gitu sebenernya gue sebenernya ini gelap tadinya kaca bawahnya abis itu karena gue agak-agak mulai menurun penglihatan gue jadi kalo malem jadi gue tuh kalo jintir malem itu susah ngeliat gitu loh temen-temen akhirnya gue lepas nih om Darius untuk malem pasti enak iyaa pas siang astagfirullah itu panasnya minta amun apalagi kan di atasnya panoramik nih om Darius oh iya mungkin bisa gak ya panoramik bisa? belang ya mungkin gak sih misalnya misalnya yang ini aku kayaknya pengen agak agak gelap dikit kan iya kita bikin gelap dikit tapi yang atasnya bener-bener clear kayak si gading itu oh bisa bisa jadi sebenernya kaca film mau kiri kanan beda juga bisa kan kita tinggal potong bahannya oke iya 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 bener-bener ini mesti ngeliat nih ya kaca filmnya om ya iya iya yuk oke lihat yuk kita lihat kita lihat apa nih om Darius? oh ini ini alat potong untuk PPF ada PPF oh iya jadi di sini ada PPF juga kalau kalian mau memasang PPF PPF bisa jelasin dong? iya PPF kita sama dari Singapura oke kita tipe namanya Chris God oke jadi di Singapura itu brand cool and light kurang lebih udah 20 tahun jadi baru tahun 2021 kita bawa kesini ya baru setahun lah iya 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 jadi PPF nya itu juga market leader di sono makanya kita sama Prestige mau masukin bareng gitu oh jadi cool and light dan Prestige itu ke kolaborasi kolaborasi kesini ya di sini tuh ada Venom juga ya om Darius? iya Venom juga ada karena Venom partner kita juga partner kita partnernya cool and light juga oh kemarin gue liat ada Pagani apa Koniksek ya Pagani di kaca film ya? atau di PPF PPF ya? tapi itu di Singapura di Singapura ya? gila sih gila customer itu aja percayain brand ini iya tuh Pagani aja pake PPF nya cool and light yoi kaca film juga kaca film nya juga cool and light kita mesti liat yoi nah oh disini kita ada pake tiga tipe tipe klasik itu biasanya dipake OEM atau orang-orang yang yaudah yang penting agak gelap oke ini heat rejection nya aja udah cukup bagus di kelasnya UV 99% kalau ini yang premier nih 99% itu udah berasa eh sorry UV 99% semua tipe sama oke tapi yang beda heat rejection nya oh heat rejection heat rejection itu apa sih om Darius? menangkal panas mataharinya oh jadi menangkal panasnya jadi beda ya UV sama heat rejection ya? beda beda kalau misalnya semuanya udah 99% iya tapi untuk UV untuk heat rejection nya boleh jelasin ya om? jadi heat rejection yang ini yang untuk daily use biasa orang-orang dia up to 65% yang bakal kita pasangin yang tipe premier karena tipe premier yang ada yang kayak Mas Harun mau pake yang bening tapi agak agak hitam agak gelap dikit bening agak gelap jadi gini om Darius Kak si Mercy ini kan hampir semua kacanya itu hijau hijauan ya? jadi kalau misalnya dan tipe karakter kaca film itu beberapa ada yang hijau ya? iya betul kita punya yang 20% rata-rata tuh banyakan hijau jadi kalau dipasangin takutnya makin hijau oke nah kayak gitu Nas terus gue pengennya aduh jangan kayak gitu tapi gue gak mau bening banget juga aduh gimana ya om? bukan apa agak malu gue asal menarik bukan satu mungkin ya keliatan banget tadi mungkin ya gitu agak sedikit malu kedua kalau kaca film bening kita pake yang paling bagus itu emang iya enak panasnya gak tembus ada tapi nya tetep silo kita harus pake kaca mata hitam oh iya tadi jadi tetep agak silo karena kan pasti matahari langsung ke ke mata ke mata saya juga problem saya nyetir di lexus pake yang 20% enak kalau malem tapi kalau diterik banget tuh apalagi matahari depan aduh capek masih pake kaca mata jadi beauty is pain lu mau keliatan keren apa ya walaupun itu tetep heat rejection nya bagus UV nya bagus cuman kalau memang lu udah pede ya gak masalah juga ya kayak gading mas gading martin emang ini udah keren yaudah gak apa-apa kalau lu gak pede orangnya jadi gue agak sedikit gelap dikit bukan gelap sih apa shade nya ada hitam nya ada hitam nya dikit jadi biar gak terlalu biar kontras sama si kuning nya sama hitam nya ya kuning kalau menurut kita lihat kuning ketemu hitam tuh makin galak apalagi pelak nya ini kan juga agak-agak gelap iya jadi lebih ke sport banget gitu yoi jadi kita bentar pake yang nah kalau titan x ini apa nih titan x itu yang heat rejection paling tinggi tapi kita adanya yang 10% 20% 20% itu gading ya gading gading rx7 dan dia yang paling favorit itu yang tipe x10 yang gelap yang 80% tapi dia dari dalam lebih jernih enaknya itu jadi basically semua kaca film depan gelap dalamnya kalau pake hp pasti terang cuman kalau kita lihat mata langsung ada perbedaannya perbedaannya itu ada kayak kalau yang banyak di pasaran tuh agak sedikit putih susu kalau kita lihat apalagi karena matahari itu yang bikin malem gak enak nah kalau kita clarity nya lebih tinggi jadi gak ada gak ada kayak selembar putih susu gitu jadi kalau malem 80% masih lebih jernih gitu itu bedanya nanti untuk yang kap mesin karena mau benih eh kap panoramik kita kasih yang 10% yang benih yang titan x iya itu biar nahan banget karena panoramiknya kan udah hitam kan cuman tetep aja panasnya sih berasa karena dia bukan bukan yang kayak si yang tutup gitu dia tutupnya yang kain-kain yang bolong cuman ini meski di edukasi nih sedikit jadi kalau mobil kita kayak gini nih kita udah pasang paling bagus kita keluar pasti matahari itu gak tembus maksudnya panasnya tapi kalau kita udah jalan 1-2 jam matahari di atas ya kan itu yang panas bukan dia gak tembus panasnya tapi kacanya kan udah panas jadi yang kita ngerasa panas itu dari kaca makanya kalau kita lagi ngejemur mobil iya gak sih om darus mau kaca film apapun ya misalnya kaca jemur mobil itu mobil panas banget tuh mau ases dingin apapun akhirnya gue pernah ngerasan kayak gitu gue minggir dulu cari yang adem diem dulu begitu udah adem baru jalan jadi biar adem aja sebenernya sih gitu aja tapi itu karena kan bodi semua kan bisa jadi panas tapi kalau udah pake yang bagus bedanya lebih cepet dingin oh iya 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 sama kayak kulit kulit kalau yang sintetis kalau kejemur kan lebih panas kalau yang asli sama panas tapi dia pelepasan panasnya lebih cepet lebih cepet apalagi dibantu dengan kaca film yang iya iya lebih cepet untuk dingin jadi kalau misalnya udah dijemur panas banget yaudah cari tempat yang adem dikit pasti dia gak lama juga langsung dingin lagi betul dan yang pasti sih interior sih om darus ya interior untuk menjaga parah banget sih kayaknya memang harus ya itulah kalian tuh jangan mikirin gaul doang jadi kita harus mikirin apa ya om darus kenyamanan di kita sendiri sama di interior kita gak apa-apa masih bisa kok bening ya om ya dari usia masih bisa bening tapi tetep harus pake kaca film gitu kita juga ada yang bening yang premiere yang 10% ya itu ada jadi yang lebih hit rejection nya berapa kalau yang bening yang premiere itu start dari 70 sampai 85 70 sampai 85% kalau titan x dari 85 sampai ke 98 98 98 untuk 80% itu untuk setiap berapa persen berapa persen nya itu beda harganya ga atau tipe-tipenya per tipe aja boleh dijelasin ga sih om darus si klasik series ini kalau klasik itu 3 sampai 5 juta di luar sarung itu mobil apa? 3 mobil kecil 3 mobil kecil kalau yang premiere itu dari 5 sampai 8 juta oke titan 8 sampai 14 14 juta tapi pokoknya apa hit rejection nya yang beda sih gak ada pengaruhnya jadi itu selera kalian aja sih mau lebih gelap mau lebih apa kalau mata saya kayaknya lebih agak mau yang agak ada shade hitamnya tapi mau tetap sedikit tembus tapi gak mau terlalu gelap ini untuknya kita sempet masukin jadi kita ada masukin beberapa tipe yang agak sedikit gak ada di pasaran apa kalian yang bisa ngebaca nah gini loh aku mau kayak ini tapi agak sedikit ini ini jarang loh kayak gini karena ini market asia pasifik dia produksi emang banyak kan semua kaca film bikin di pabrik di Amerika oke mau brand apapun pasti ada pabriknya nah karena kita berasal dari Singapura jadi dia udah tau iklim yang cocok indonesia ya makanya pas kita tes oh iya cocok ya buat disini karena kalau di Singapura kaca belakangnya boleh 80 iya 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 cuma kaca depannya kaca depannya aja tapi kaca samping juga tetap harus terang kan harus terang tapi banyak juga yang bandel jadi kalau di Singapura nih cerita dikit mereka bisa mainin gini karena inspection mereka setiap 2 tahun iya 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 inspection selesai lepas pasang mau inspection lagi lepas jadi kalau yang ke sana enak kalau customer yang bandel tiap 2 tahun ganti kaca film iya iya jadi cuan terus ya iya iya pas kemana main ke sana pas ada kayak gitu terus saya bilang garansi kalian buat apa ya ya gitu deh hahaha tapi kan kalau misalnya di jalan tetap di tangan ketila gak ya jarang sih katanya jarang ya soalnya kalau pakai di US itu dia ketilang tuh Om Darius iya jadi dia minimal udah 20% an lah itu di teman ada di US iya kalau sono gak jarang kalau masih gak terlalu lah ya oke nanti kita lihat ya kaca filmnya gimana ya kita langsung lihat dari sini aja nih oh ini iya ini yang kita lihat yang premiere nih klasik dulu kali Om Darius boleh klasik dulunya basically nih klasik tapi ini kan kita masukin dari 25 15 sama 05 ini lihat dari dalem jadi dari dalem basically gak terlalu bisa resimable oh kalau yang ini ini yang clear sebenernya cuma yang ini kita gak masukin karena speknya agak sedikit panas jadi mendingan kita gak usah masukin iya daripada gak ya jadi kita cuma ada 3 tipe kalau kita di Indonesia kita ngomongnya 40, 60, 80% oh ini tapi kalau di sono iya 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 di situ gak ada gak ada 40, 60, 80% oke 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 dia tergantung mau berapa kita pakai pakai cara di sini aja biar temen-temen gak bingung jadi ini 40 ya om Darius ya 40%, 60%, 80% betul masih terang ya dari sini ya kalau di sini terang tapi kalau di dalam mobil beda kalau dipasang ke mobil sedikit lebih gelap gak maksudnya dari dalam itu masih keluar masih terang banget ya pakai di Precise banyak yang tetap pakai 80% di Tesla karena dia pede berdalamnya masih terang gak 80% yang gelap iya maksudnya dari dalam masih keluar itu masih jelas gitu loh kemarin kan apalagi dia kan kaca semua iya 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 kaca semua nah ini sama 40 iya 40, 60, 80 kita pasangin yang ini nih ini berarti 40 ini gak ini 20 ini 40 kan ini kita antara 20 dan 30 oke karena semua 20 pasti hijau yang ini hijau nih oh ini in between ini gue banget lah iya jadi lihat dari depan kelihatan kan ini kan gelap gelap ini agak hijau ini in between hijau sama hitam iya iya bener jadi kita pakai yang ini ya iya untuk sekeliling kita pakai yang ini karena ini heat rejection juga udah cukup banget karena saya juga pakai di mobil harian oke jadi saya cobain tuh dari klasik oh yaudah cukup maksudnya iya terus terus sepanas apapun masih nyaman eh lupa mau ngomong jadi gini Om Darius itu kan juga akan ada interior itu juga pengaruh ya maksudnya dalam arti gini kalau kalian gini nih kayak gue nih sekarang ya berapa tadi Om Darius 30% iya itu kan memang agak sedikit gelap dikit ya iya gelap dikit tapi tetep kelihatan terang tetep kelihatan gaul cuma maksudnya gini loh interior gue kan terang jadi tetep kelihatan terang sebenernya betul nah kalau interior kalian gelap mau pakai yang terang pun juga kelihatan gelap betul pasti jatuhnya lebih gelap sama besar kaca itu pengaruh oh iya 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 dan ini kaca semua lagi ya iya kalau kaca semua biasanya kan lebih banyak matahari masuk jadinya lebih terang jadi kembali ke selera masing-masing selera terus mobil kalian kayak gimana interior yang kalian kayak gimana juga iya tapi kalau misalnya kalian terkena agak gelap ya udah gak apa pakai terang disesuaikan aja om Darius gimana makanya nanti bisa konsultasi ke om Darius soal ini gitu loh jadi kalau disini juga kadang-kadang customer precious yang pakai supercar nih Ferrari oh gue mau yang 80% gak mau kelihatan ada juga gitu ada padahal kan kadang-kadang Ferrari keren benih iya ya ada orang penyesuaian lah kembali ke selera aja sih jangan lupa tuh pokoknya interior sih om itu itu pengaruh banget ya kalau interiornya dia terang entah interiornya terang atau gelap itu kalian mesti pikir sih pengaruh ke kaca film itu mesti menyesuaikan makanya kita ada kasih beberapa banyak tipe lah karena tipenya banyak bervariasi jadi bisa ini lagi nah yang untuk atas ini nih jadi yang ini yang ini yang kayak mas Gading ya Gading Martin ya jadi dia bener-bener bening kenapa bening karena kan akatnya juga udah hitam ya tapi ini heat rejectsnya tinggi banget ya dari seberapa 90% ini yang ini 90% 90% loh ini jadi justru yang penting sih yang ini om ya yang buat di atas sih banget itu ya sebenarnya gitu udah kita langsung sambil duduk sambil dikerjain kali ini spesial nih kita kerjain di launch jadi ini basically tempat untuk kita foto-foto sama cerah terima jadi kita konsepnya agak beda customer cerah terima mobil di sini kalau biasa kan bengkel ya udah di bengkel ya itu bawa keluar jadi workshop kita dipisah di sebelah udah selesai kita pajang di sini customer abis udah ngeliat semua langsung keluar seakan-akan dari showroom mobil iya jadi emang experience nya beda kita bawa ke sini itu dipikirin loh mereka iya itu dari Singapura kayak gitu ya gitu jadi di Singapura workshopnya di seberang tetap di seberang maksudnya satu kayak gini nih sama dia kayak gudang ini iya di sebelah ya ntar udah selesai dipindahin masuk ke sini foto-foto kayak gini ada launch duduk sambil ngobrol liat mobilnya ya udah deh kita pulang jadi dia punya experience keluar dari showroom showroom baru either kadang-kadang disono atau disini ada kayak honda jazz lama iya iya mobil gitu tetap kita masukin jadi mereka enggak enggak pilih-pilih lah semua customer itu sama gitu karena kita kan ada budget dari 3 juta iya kalau lagi promo ini kan lagi kemaren black friday itu kita ada 10-15% tapi ada kuotanya jadi sekitar 2 jutaan lah gila lumayan banget jadi buat kalian yang memang pengen mengalami ya mengalami experience yang beda kalian mesti kesini tau enggak om darius gue tuh pengen banget punya rumah kayak gini jadi kayak gini saat ini karena karena saya lihat itu ada kacanya iya terus sebenarnya pengennya nyatu gitu loh cuma kalau nyatu istri bisa ngomel karena kan asapnya bisa ke dalam-dalam itu kalau nyalain iya sih gak enaknya itu kayak gini kalau masuk kadang-kadang bau sebentar iya itu pun seru banget maksudnya kayak gini tuh kayak anak mobil banget ya gak sih om darius oke kita coba lihat oke langsung kita sambil ngukur kita duduk om darius oke just 영광 nya ya 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax jadi ini kena matahari enak nih adem kayaknya lebih nyaman tidur di mobil daripada di rumah yoi sama atasnya sand roof nya ini kita kasih Titan X karena mau yang bening kita ada tipe kode yang 55 jadi dia yang agak sedikit hijau cuman karena udah hitam gak kelihatan jadi gak terlalu kelihatan ya jadi atasnya juga adem tapi yang lebih clear ya iya lebih clear jadi liat atas tapi karena atas gak terlalu kelihatan betul kalau atas gak terlalu kelihatan tapi kalau langitnya bisa lebih biru ya basically gak bener basically kaca film kita kalau kita ngeliat warna biru apalagi di langit itu birunya bisa lebih sedikit biru dan lebih hijau jadi kayak polarized gitu ya? bener jadi dia ada NH dia disini ngomongnya meningkatkan pandangan jadi dari segi malam gelap sama warna juga jadi kalau warna biru langit itu lebih birunya lebih keluar gitu tapi gak signifikan jadi sekilas kalau sadar oh iya beda dikit gitu kalau di filter lensa itu pakai CPL namanya circular polaris jadi dia mengurangi polusi jadi lebih kelihatan warna aslinya kita paling sadar pas di showroom Venom itu kacanya full pake yang X55 tuh itu kan waktu itu kaca semua kan? oke jadi pas di mobil saya ngeliat kok di depan butek disini kok jadi birunya keluar ya? oh iya gitu jadi ntar kalau mau selfie atau mau konten langitnya lebih biru ya boleh juga jadi dia yang 3 kalau disini itu namanya apa? 30% jadi ya? mungkin yang disini ini ukurannya 30% 30% ya kalau untuk di orang Indo tampilannya jadi agak bubah sih jadi lebih galak lebih galak ya jadi hitam jadi lebih gelap kalau tadi sebelumnya kan lebih manis manis clean ini lebih galak hitamnya pas lah pas jadi gak terlalu hitam banget tapi masih kelihatan betul sebenernya nanti kalau misalnya di ini kan kayak mantul ya sebenernya ya om Darius ya? iya sedikit mantul kalau di luar itu mungkin lebih lebih gak kelihatan lebih gak kelihatan dan lebih terang sebenernya bener di dalam ruangan overall sih gua puas banget kita masih cobain nanti ya? iya kita cobain pas sambil jalan jadi pas kemarin kan gara-gara iseng omen wah panas ya? udahlah sini dateng aja dateng apaan? udah kemarin agak step mau keluarin mobil tuh aduh gua interior gua udah kulitnya udah agak gak bagus gitu jadi mau keluarin mobil tuh sebenernya sejujurnya ini bukan gini-gini memang agak ragu takut makin makin retak gitu ya makin retak makin parah gitu loh sekarang sih gua kayaknya pedein besok-besok bakal keluarin terus sih mantap thank you ya om Darius udah bantu udah bantu ses buat call in light thank you thank you kalian masih pesen jadi lu bisa gaul tapi tetep kalo lu bisa tetep aman gitu dalam artian internet lu kejaga makanya langsung cek call in light langsung kontak om Darius siap sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax